Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilid Sembilan Belas Fofendah Aik kembali muncul di Wulin. Begitu sadar bahwa sepasang tangan itu masih saling memegang satu sama lain, Lifong menjadi malu sekali. Dengan halus ia menarik tangannya dari genggaman tangan deho. Asing Guniang, maafkan aku yang tidak sopan kata deho perlahan sembil melepaskan tangan yang mungil halus itu. Warna merah, jengah, menjalar hampir menutup seluruh wajahnya. Hatinya berdebar-debar tidak karuhan. Lifong tidak menjawab sepatah kata pun karena kesedihan yang mencekam jiwanya akibat kematian kakeknya yang sangat ia cintai. Ia tidak bisa membendung lagi air matanya, karena tiba-tiba runtuh begitu saja. Wajahnya tampak menahan tangis. Bibirnya yang merah basah itu digigitnya keras-keras sehingga menimbulkan berkas tiga buah gigi di bagian bawah bibir itu. Deho merasa kasihan sekali. Karena didorong oleh perasaan menyesal karena secara tidak langsung ialah yang menyebabkan kematian si pengemis sakti, ia mendekati Lifong. Asing Guniang, kakakmu merindukan dirimu, siang dan malam. Menurut berita yang kudengar, ia mengobrak-abrik sarang-sarang penjahat, perampok, bajak-bajak laut, bahkan partai-partai besar di dunia Wulin karena menguatirkan dirimu. Bahkan, kudengar ia menantang jago-jago Saolin yang dituduh terlibat dalam penculikan dirimu. Kunlun Bai, Gobi Bai juga tidak luput dari tangannya. Jiwanya menjadi terguncang karena kesedihan yang sangat mendalam. Kita dapat lihat juga dari kondisinya yang kurus, akhirnya, kakakmu terkena serangan jantung yang parah. Maksud deho adalah menghibur Lifong, tapi kata-katanya justru membuat Lifong bertambah sedih sehingga, karena, tidak tahan, ia menangis terisak-isak sampai sulit untuk bernafas. Kongkong, huk, 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 kasihan sekali kau, ampun Lifong yang meninggalkan Kongkong begitu lama. Kongkong, kongkong. Kini tangisnya menjadi semakin mengharukan, membuat deho bingung tidak karuhan. Hasing Guniang, hasing Guniang, sudahlah, mari kita bawa tubuh kakekmu ke puncak eme ishan untuk dikuburkan di sana. Tidak, jangan sentuh kongkongku, tidak, kongkong tidak mati, tidak, a-a-a-a-a-a-a-ak, kongkong tidak mati, tidak, a-a-a-a-a-a-a-ak. Sambil berdiri, ia menatap deho lekat-lekat, matanya dibanjiri dengan air mata. Keadaannya sungguh sangat mengenaskan. Wajahnya nampak sayu di bungkusawan kesedihan yang sangat dalam. Tidak, kongkong tidak mati, huk, 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 kongkong tidak mati. Tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas. Dahu cepat menyambar Lifong yang karena kesedihan yang berlebih-lebihan membuat ia pingsan. Dahu mengapit tubuh Lifong dengan tangan kanannya setelah menaruh mayat si pengemis sakti di atas bahu kirinya yang buntung. Dengan bergerak secepat terbang, ia menuju ke puncak eme Ishan di sebelah utara. Ia menatap wajah jelita yang berbaring di atas jubahnya yang ia beber di atas rumput. Ia memandang bibir, hidung, telinga, dan dagu Lifong. Ia sangat terpesona melihatnya. Ingin ia mengusap tetesan air metu yang membasai pipi gadis itu, dan menghibur dengan segenap jiwa raganya. Sekonyong-konyong ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia menempeleng pipi kiri dan kanan keras sekali, sampai tampak empat buah jarinya membekas di kedua pipinya. Plak, plak, dasar dehu manusia cacat yang tidak tahu malu, sudah membunuh kakeknya, masih bermimpi muluk-muluk tentang seorang gadis secantik Lifong. Iih, dasar tak tahu diri, cacat buntung, dan tidak berharga, plak, plak. Ia tidak sadar, ketika ia menempeleng pipi kiri dan kanan untuk kedua kalinya, Lifong menatapnya sambil terheran-heran. Hu Dixiong, apakah yang terjadi dengan dirimu? Mengapa kamu memukul dirimu sendiri? Aku dan Kongkong tidak menyalahkan engkau. Aku tahu Kongkong sudah sakit parah pada waktu pibu dengan dirimu. Lifong berdiri di hadapannya, rambutnya tampak kusut, dan matanya menjadi cekung, namun ia tidak menangis lagi. Dohu semakin terpesona melihat Lifong demikian. Rambut-rambut kecil halus di pinggiran dahinya bergerak-gerak nakal tertiup angin, menciptakan pemandangan yang luar biasa di wajah cantik itu. Asing Gunian, marilah kita mengubur jenazah kakakmu, jangan pikirkan diriku, aku tidak apa-apa, katanya, lirih. Lifong menganggukan kepalanya. Dengan menggunakan ranting pohon, kedua orang muda sakti itu menggali lubang. Tidak kurang dari sepemanakan nasi, siaplah sebuah makam yang cukup dalam bagi si pengemis sakti tangan kilat, asing ia itu. Dengan khidmat, Dohu dan Lifong membaringkan tubuh yang masih tersenyum itu. Dengan air matu bercucuran Lifong terpaksa meninggalkan jenazah itu setelah untuk sekian kalinya Dohu mengingatkan perlunya mengubur mayat kakaknya dengan cepat sebelum membusuk. Akhirnya, selesailah proses penguburan itu. Dohu melemparkan sebuah batu yang kebetulan berbentuk seperti bongpai, sebesar kebau, dan didirikan tegak di makam itu. Dengan satu jarinya yang berisi hawa sakti, ia menuliskan. Hsing Yei Tung Da Shizun, kubur pendekar besar Hsing Yei Tung. Wobin Yei Duobai, kuil-kuilku sudah memutih. Chi Sen Ning Jiukuan, tubuh telah berakhir saat ini. Song Dang Yeu Tong Suwe, pada akhirnya kita akan berbagi kubur. We Isilei Lian Lian, waktu belum mati air mata terus berderai. Mari kita kembali ke belakang untuk melihat bagaimana Li Feng tiba-tiba bisa muncul di Sichuan. Telah diceritakan di bagian depan bahwa gadis perkasa ini terjebak di Tan Hajian, penjara Gowa Katak. Di dasar sumur inilah, Li Feng mulai merenungkan tiga ilmu, Fobobao Feng Yeu, Fozet O Chuang San, langkah Buddha membela gunung, dan Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan, yang sudah dihafalkannya dengan baik, terutama Fozet O Chuang San, langkah Buddha membela gunung. Dan betapa ia menjadi girang karena ia merasa tenaga sinkangnya meningkat hebat setelah tinggal lebih dari tiga bulan di dasar sumur itu. Matanya menjadi sangat tajam, dan tiga ilmu silat itu dilatihnya setiap hari. Pada bulan yang keempat, Li Feng melihat sesuatu yang menarik hatinya. Hampir setiap hari ia menikmati daging katak hijau yang bukan main besarnya itu. Sungguh pun demikian, katak-katak itu bukannya berkurang, tetapi justru semakin banyak. Li Feng bisa membedakan siang hari atau malam hari melalui tingkah laku katak-katak hijau itu. Dia memperhatikan, pada waktu malam tiba, katak-katak itu pergi meninggalkan sumur tersebut, dan kembali pada waktu siang hari. Kembalinya mereka ke dalam sumur bukannya satu persatu, tetapi mereka bermunculan hampir bersamaan waktunya. Li Feng terus meneliti dinding sumur itu untuk mencari kemungkinan adanya lubang besar yang membawa katak-katak itu masuk ke dalam sumur. Namun, ia tidak menemukan tanda-tanda adanya lubang karena sumur itu terbuat dari batu yang besarnya memenuhi seperempat markas Hang Huabai. Li Feng mulai putus harapan untuk bisa keluar dari lubang sumur itu. Saking lelahnya ia berlatih dan mencari jalan untuk keluar dari sumur itu, Li Feng jatuh tertidur tidak jauh dari kolam. Ia dibuat terbangun ketika seekor katak besar melompat dan hinggap di atas kepalanya. Karuan saja kepalanya melepot lumpur yang berbau amis. Li Feng bangun dan melihat katak-katak itu bermunculan melalui kolam cetek yang penuh lumpur itu. Tidak ayah lagi, Li Feng berkesimpulan bahwa di balik lumpur di kolam cetek pasti ada sebuah lubang. Namun kemana arahnya? Li Feng berpikir keras. Suatu malam, ia menangkap delapan belas ketak yang paling besar dan diikat dengan tali yang biasa dipakai untuk mengerak makanan. Ia juga mengambil dua buah guci yang berisi lumpur dari kolam itu, dan diikatnya guci-guci itu dengan tali-tali itu. Tepat pada saat katak-katak lain mulai melompat ke dalam kolam kemudian menghilang, Li Feng kemudian menaruh sepasang kakinya ke dalam guci-guci itu seperti orang memakai sepatu, dan segera melepaskan delapan belas katak-katak besar tersebut. Begitu dilepas, katak-katak raksaksa itu melompat ke dalam kolam, demikian juga dengan Li Feng, ia menggerakkan gingkangnya mengikuti tarikan tali yang mengikat katak-katak itu. Betapa terkejutnya ia ketika tubuhnya terseret bukannya ke arah atas, namun justru meluncur turun. Ia merasakan adanya sebuah terowongan yang penuh dengan lumpur sebesar tubuh manusia. Li Feng menahan nafas, berusaha tidak melawan ketika katak-katak itu menyeret kakinya yang terikat guci-guci itu dan terus meluncur ke bawah sumur. Hampir saja Li Feng tidak bisa bertahan lagi sebab ia merasakan betapa dalamnya ia memasuki terowongan itu. Ketika katak-katak itu menyeret dia ke dalam, ia merasakan arah agak memblok dan datar, Li Feng sudah tidak bisa bernafas lagi, karena ketebalan lumpur di tempat berlipat-lipat lebih tebal dari tempat sebelumnya. Ia sudah setengah pingsan dengan tubuh masih diseret-seret oleh delapan belas katak-katak itu. Tiba-tiba ia merasakan katak-katak itu sudah tidak bergerak lagi, cuma kedengaran suara-suara mereka yang luar biasa ramainya, seperti pasukan katak menyambut datangnya bulan purnama. Segera Li Feng mengucek-ngucek matanya, dan membersihkan lumpur yang memenuhi wajahnya lebih dulu. Ketika ia bisa melihat lagi, ia merasakan bahwa ia berada di sebuah goa. Dengan cepat ia memeriksa keadaan tempat itu. Gowa kosong, dimanakah aku saat ini? Aha, sepertinya aku berada di tengah hutan belantara dengan tetap mengenakan sepatu dari guci-guci yang ia temukan di kolam katak tadi, Li Feng segera melompat keluar goa. Betapa girang hatinya, karena ia telah berada di luar tan hajian. Karena keadaan sudah gelap gulita, karena mendung tebal tiba-tiba memenuhi langit, Li Feng segera kembali ke dalam goa itu. Benar saja, hujan yang sangat lebat tiba-tiba turun dan membawa suasana yang begitu mengerikan. Belum pernah Li Feng mengalami hujan yang begitu dasyat sebelum. Segera Li Feng mengambil buntalannya yang masih nongkrong di. Pundaknya, ia membersihkan tubuhnya dengan air hujan dan berganti pakaian. Ia memeriksa isi buntalannya dengan teliti, seolah-olah takut ada yang rusak. Ia nampak bernafas lega. Esok paginya, Li Feng segera akan berkemas untuk meninggalkan goa itu. Ia sudah memakai pakaian ringkas berwarna merah, dan melepaskan guci-guci itu dari kakinya untuk mengenakan sepatunya. Guci-guci buruk rupa, terima kasih, kalian telah menolong aku keluar dari nerakatan hajian, sehingga kakiku tidak terbentur batu-batu gunung yang tajam ketika merobos terowongan tadi malam. Ia mengambil guci-guci itu untuk disimpan dalam buntalannya. Kini guci-guci itu sudah bersih karena air hujan, sehingga tampak warna, ukiran, dan bentuk aslinya. Li Feng tertarik sekali melihat ukiran dan tulisan-tulisan lembut di atas guci tua dan buruk itu. Diambilnya guci itu untuk mengetahui tulisan-tulisan kecil lembut yang tertera seperti ukiran itu. Aku, Wong Ming Mien, meninggalkan Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan, kepada orang yang bisa melihat keindahan dari wujud yang nampak buruk. Fou Zou Chuang San menerobos lubang yang paling kecil, Fou Bobao Feng Yeu seperti api yang membakar segala yang nampak buruk. Li Feng menjadi sangat terkejut, Wong Ming Mien, si guci-sakti. Ia meninggalkan Fofen Dahai? Ah, betulkah ini guci terakhir buatan si guci-sakti? Li Feng semakin terheran-heran, karena ia tidak menemukan hal-hal yang luar biasa selain tulisan itu. Ia tidak jadi meninggalkan goa itu, ia menggunakan waktu berhari-hari untuk mengotak atik guci-guci itu, namun sudah lima hari usaha tidak membawa hasil apa-apa. Koma melihat keindahan dari wujud yang buruk, Fou Zou Chuang San menerobos lubang kecil, Fou Bobao Feng Yeu membakar? Apakah artinya ini? Aha, hai, 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 si guci-sakti betul-betul menguji ketekunan, kesabaran, dan kecerdasan penemu guci ini. Hai, 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 aku mengerti, ya, aku mengerti. Li Feng tertawa-tawa seperti anak kecil yang menemukan mainannya yang hilang. Sekonyong-konyong ia menyambar kedua guci itu, dari sebuah titik kecil yang terletak di tengah-tengah tubuh guci itu itu Li Feng menggerakkan tenaga Fou Zou Chuang San. Tiba-tiba terdengar suara. Keraat. Lapisan luar kedua guci itu terbuka. Li Feng terbelalak karena rupa guci itu kini betul-betul sangat buruk. Warnanya gelap dan bentuknya tidak karuhan. Tiba-tiba Li Feng melompat ke atas, satu guci dipeluk dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya membentuk Buddha menghalau sarang burung. Dari tangan kanannya menyeruak arus hawa panas akibat dari ilmu Fou Zou Chuang San. Selesai satu guci, dilanjutkan dengan guci yang kedua. Demikian seterusnya sampai enam atau tujuh kali. Sambil mengusap peluhnya, Li Feng memperhatikan. Guci itu telah berubah sama sekali. Dua guci itu muncul menjadi guci yang sangat indah. Jelas sekali guci itu dibuat dengan sangat hati-hati oleh orang yang betul-betul ahli. Dari leher kedua guci sampai ketubuh, penuh dengan ukiran indah yang jikalau diperhatikan dengan teliti ternyata terdiri dari huruf-huruf halus yang indah dan gagah penulisannya. Matt Li Feng menjadi terbelalak, sebab ia melihat catatan lengkap dari tiga ilmu yang sedang dia latih dengan tekun selama ini. Terbukalah Matt Hati Li Feng tentang rahasia tiga ilmu yang ia dalam medan latih selama ini. Dengan membaca tulisan si guci sakti, ia kini menemukan titik lemah tiga ilmu yang dimiliki oleh kongkongnya dan diwariskan kepadanya itu. Setiap hari ia berlatih ilmu itu. Dan nampak aneh, setiap satu minggu sebaris huruf itu terhapus dengan sendirinya. Maka Li Feng tidak bisa membuang-buang waktu, setelah ia betul-betul menghafal setiap kalimat baru ia berani meninggalkan guci itu untuk kemudian melatihnya. Tidak terasa ia menghabiskan waktu di guahwa itu hampir tiga tahun lamanya. Demikianlah akhirnya Li Feng dapat menguasai tiga ilmu itu dengan sempurna, terutama Fofen Dahai, Buddha mengacau lautan, yang menghilang dari dunia persilatan bersama dengan menghilangnya si guci maut dari dunia persilatan. Hsing Guniang, kalau boleh tahu, kemanakah kau akan pergi? Namaku Hsing Li Feng, bukan Hsing Guniang kata Li Feng. Panggil saja namaku, kenapa saat ini aku tidak tahu kemana aku akan pergi, yang jelas aku ingin berkelana untuk mencari pengalaman. Bagaimana dengan dirimu, Hu Dixiang? Aku sedang ada urusan perguruan untuk mencari para datuk sesat yang telah menghancurkan Tianshan Bai dan membunuh Sifu dan murid-murid Tianshan. Mereka berjalan bersama turun dari Meishan. Sesampai di perbatasan kota Chengdu, mereka suara pertempuran di dekat sebuah rumah makan. Terang, terang, hiat, iblis bermulut kotor, kalau hari ini aku tidak bisa membasmi dirimu maka akan percumalah aku hidup, bentak seorang gadis berbaju kuning. Ho, 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 di kota Raja Engkau mengandalkan pasukan General Ganbing untuk mengeroyoku, di tempat ini, ho, ho, jangan harap. Pemuda ceriwis itu adalah Ksuejiya Kiongmo. Kali ini ia tidak sendirian, sebab tampak juga di rumah makan itu pohetoat Beng Lomo, Chiu Hang Kiao, dan gurunya, Hung Hualaomo, yang perawakannya sangat luar biasa, saja. Jubahnya juga berwarna merah, ia memegang sebuah tongkat yang terbuat dari lagam yang mengeluarkan sinar kehijauan. Gan Juwenai menyerang Ksuejiya Kiongmo dengan ilmunya yang sudah dilatih secara matang setelah menerima petunjuk dari Yang Jing. Serangan-serangannya sangat hebat dan semakin lihai. Pemuda ceriwis ini menjadi keteter dan tidak bisa berbuat banyak. Melihat sahabatnya kewalahan menghadapi gadis cantik berbaju kuning ini, Hang Kiao segera maju membantu. Dasar pemuda-pemuda busuk yang tidak punya malu, main keroyok lagi. Hi, 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 ada ikan secantik dirimu, tentu saja kami akan saling berbagi, menikmati kebahagiaan bersama-sama, dan tentu saja nanti di tempat penginapan juga menikmati dirimu bersama-sama, hi, hi. Dengan terjunnya Hang Kiao membantu, maka keadaan menjadi sangat berbahaya bagi Juwenai. Karena kedua pemuda itu adalah murid-murid Datuk Sakti, maka tidak ayah lagi, Juwenai menjadi kewalahan menghadapi tangan-tangan kurang ajar itu. Pada saat yang berbahaya itulah, Dahu dan Lifong melihat peristiwa ini. Segera Dahu melayang, dan sekali tangan buntungnya menyambar, maka buyarlah pengeroyokan itu. Hu Koko, teriak Juwenai dengan girang, sambil melompat mendekati Dahu. Wajah Juwenai bersinar-sinar penuh kebahagiaan melihat Dahu.